Intro Kali ini kecelakaan maut melibatkan 1 unit minibus dan 2 sepeda motor. Dalam kecelakaan ini, 1 orang meninggal dunia dan 1 korban lainnya mengalami luka parah akibat ditabrak minibus. 1 unit minibus berwarna hitam bernomor BA 1069QM mengalami kecelakaan di Jalan Sudirman, Pekanbaru, tepatnya di tikungan sebelum flyover harapan raya. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat yang melibatkan 1 unit minibus dan 2 kendaraan bermotor. Kasat lantas Polresta, Pekanbaru, Kompol Brigita Atvina mengatakan kecelakaan terjadi saat minibus melaju kencang dari arah utara menuju selatan. Sesampainya di persempangan jalan Bregjen Katamso, kendaraan minibus tersebut tiba-tiba saja menabrak 2 kendaraan sepeda motor yang melaju dari arah yang sama. Kecelakaan yang terjadi tadi pagi kurang lebih pada pukul 7 pagi tadi melibatkan 1 mobil, mobil segera dengan nomor polisi BA 1069QM, kemudian 2 unit sepeda motor. Untuk korban, 1 orang meninggal dunia, 1 orang luka berat yang meninggal dunia tadi kami bawa ketika di rumah sakit umum meninggal dunia dari rumah sakit umum. Sedangkan 1 orang wanita yang luka berat dirawat di rumah sakit awal pun. Itu dari arah mana mau menuju kemana? Perkiraan awal bahwa kendaraan tersebut berjalan satu arah dari arah utara menuju selatan, berarti arah sudirman menuju ke arah kendaraan. Akibat kecelakaan ini, 1 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia dan 1 orang pengendara mengalami luka parah. Danata melaporkan.